Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher sekarang kita ada servisan masuk dengan kasus ringan ini adalah Redmi 6A dengan kasus awal lupa kunci layarnya karena biasanya kasusnya bisa berkembang menjadi terkunci akun Google ataupun terkunci akun Mi nya namun sekarang kita akan mengatasi dulu kasus lupa kunci layarnya dengan cara kita hard reset via recovery mode sekarang kita bisa matikan dulu handphonenya kemudian masuk ke recovery mode dengan menekan dan menahan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan kita tekan dan tahan kedua tombol ini sampai handphonenya menyala setelah muncul logo Mi di layarnya kita bisa melepaskan tombol powernya namun tetap kita tekan dan tahan tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke recovery mode lalu kita pilih menu wipe data turunkan dengan tombol volume bawah tekan ok dengan tombol power pilih wipe all data kemudian kita confirm kemudian kita tunggu sampai proses wipingnya selesai untuk durasi wipingnya ini bermacam-macam tergantung dari banyaknya data yang ada pada memori internal handphone ini kalau sudah selesai data wiper successfully back to main menu reboot kemudian reboot to system maka handphone akan restart otomatis kita tunggu sebentar bisa kita letakkan handphonenya selanjutnya handphone ini akan melakukan proses loading yang lumayan lama biasanya handphone Xiaomi yang mengalami kasus lupa kunci layar biasanya akan berkembang menjadi lupa akun Google dan juga lupa akun Mi nya nanti kita akan lihat pada handphone yang kita kerjakan ini ini ada perkembangan kasus apa lagi setelah kunci layar berhasil kita hard reset via recovery mode dan sekarang proses loadingnya sudah selesai ternyata Redmi 6A ini masih menggunakan MIUI 10 disini langsung aja bisa kita set up handphone ini apakah bisa kita set up sampai ke tampilan menu karena tampaknya di tampilan selama datang tadi kemudian sudah kita set up menjadi pilih bahasa dan juga pilih lokasi tidak ada tanda-tanda handphone ini terkunci akun Mi nya biasanya jika handphone terkunci akun Mi maka di tampilan awal selama datang tadi di tampilan logo MIUI 10 tadi sudah muncul tampilan perangkat ini terkunci tapi sampai kita melakukan set up di bagian pilih lokasi tidak ada tampilan handphone ini terkunci akun Mi nya bisa saja akun Mi nya tidak diloginkan sehingga tidak mengunci handphone ini setelah akun Mi sudah kita pastikan aman tidak akan mengunci handphone ini masih ada satu akun lagi yaitu akun Google yang berpotensi mengunci handphone ini kita nanti akan lihat hasilnya di bagian akhir set up setelah loading memuat aplikasi jika ternyata muncul notifikasi seperti ini belum masuk dan kita diminta untuk login dulu ke akun Google yang sebelumnya digunakan ponsel ini berarti handphone Redmi 6A ini terkunci akun Google untuk mengetahui halaman terkunci nya kita bisa hubungkan dulu handphone ini ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler jadi kita hubungkan dulu handphone ke jaringan internet kemudian kita lanjutkan set up nya kita ulangi lagi set up nya untuk memunculkan halaman verifikasi akun Google nya kita tunggu sebentar sekarang ini handphone sedang loading karena kita lakukan set up menggunakan jaringan internet sehingga akan muncul beberapa kali proses loading disini ada loading memeriksa pembaruan kita tunggu aja kemudian ada halaman menyalin aplikasi dan data kita pilih siapkan sebagai perangkat baru saja selanjutnya handphone ini ternyata masih meminta verifikasi kunci layar yang merupakan kasus awal handphone ini kemudian kita ubah menjadi gunakan akun Google maka kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun Anda di halaman verifikasi akun Anda ini jika kita ingat akun Google nya bisa kita login kan kemudian kita set up sampai ke tampilan menu karena pemilik handphone ini juga lupa akun Google nya maka akan kita bypass saja dengan metode yang paling mudah yaitu menggunakan komputer dan kabel data kita bergabung dengan tampilan Windows kita kita bisa menggunakan MTK GSM Sultang Tool untuk bypass akun Google nya silahkan masuk ke menu Xiaomi kemudian kita pilih Xiaomi Redmi 6A kemudian pilih menu Iris FRP kemudian klik menu Execute setelah muncul keterangan waiting for device connection kita bisa hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data lalu handphone kita matikan paksa tekan volume atas, volume bawah, dan tombol power kemudian kita tekan dan tahan ketiga tombol ini setelah handphone mati dengan cepat kita lepaskan tombol power nya tahan dulu kedua tombol volume sampai handphone terbaca oleh MTK GSM Sultang Tool ternyata gagal ya handphone justru masuk ke tampilan Facebook kita ulangi untuk menghubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian tekan dan tahan ketiga tombol lagi volume atas, volume bawah, dan tombol power kalau handphone sudah mati dengan cepat kita lepaskan tombol power nya ketika handphone sudah terbaca oleh MTK GSM Sultang Tool nya dengan cepat juga kita lepaskan menekan kedua tombol volume dan kita tunggu sampai proses bypass FRP nya selesai tidak perlu membutuhkan waktu lama keterangan all is done sudah muncul yang artinya bypass akun Google pada Redmi 6A ini sudah selesai kita bisa lepaskan kabel data pada handphone ini kemudian tekan tombol power untuk menyalakannya untuk selanjutnya kita tunggu sampai proses loading pada logo Mi nya selesai jika pada handphone Redmi 6A yang teman-teman kerjakan ternyata juga terkunci akun Mi silahkan teman-teman bisa mengunlock akun Mi nya menggunakan MTK GSM Sultang Tool tersebut dengan cara memilih iris mikrotam untuk menu unlock akun Mi nya oke sekarang handphone yang kita kerjakan ini sudah selesai proses loading nya tinggal kita teruskan setup nya sampai ke tampilan menu pada posisi setup ini handphone masih terhubung ke jaringan internet kita akan lihat hasilnya dan kita akan perhatikan perbedaan sebelum kita bypass akun Google dan setelah kita bypass akun Google nya setelah kita bypass akun Google nya handphone ini sudah tidak ada tampilan verifikasi akun Anda lagi yang muncul adalah tampilan login akun Google dan tampilan tersebut bisa kita lewati saja untuk selanjutnya kita fokus setup handphone ini sampai ke tampilan menu untuk akun Mi kita pastikan clean dan bisa kita lewati halaman login akun Mi nya kemudian kita lanjutkan lagi setup nya bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati dulu pada saat handphone masih terkunci akun Google tadi tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu di akhir setup nya ada notifikasi yang muncul dengan keterangan belum masuk dan kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini maka setelah kita bypass handphone bisa kita setup sampai ke tampilan menu dan ini adalah Redmi 6A versi MIUI nya versi 10 namun metode ini bisa digunakan untuk semua versi MIUI oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota